Lagi armada kapal perang Iran Kepung Pasukan Amerika di Teluk Persia Sebuah fakta terungkap dua kapal milik pasukan penjaga pantai Amerika Serikat dikepung sejumlah kapal perang Angkatan Laut Kops Garda Revolusi Islam Iran di Teluk Persia awal bulan ini. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari The Wall Street Journal, dua kapal penjaga pantai Amerika Serikat yang tengah berpatroli di Teluk Persia, USCGC Monomoy dan USCGC Wrangel dihadang tiga kapal perang pasukan elit Iran. Tidak cuma menghadang tiga kapal perang Iran disebut melakukan manuver berbahaya ke arah dua kapal militer Amerika Serikat itu. Meski sudah mendapat peringatan, tiga kapal perang Iran tetap melancarkan aksinya selama tiga empat jam. Kabar ini baru diketahui menjelang akhir April 2021. Di sisi lain, tiga unit kapal perang milik pasukan elit Iran yang menghadang dua kapal penjaga pantai Amerika Serikat pun tidak diketahui jenisnya sampai saat ini. Pihak IRGC mengerahkan tiga unit kapal perangnya untuk memberi peringatan kepada dua kapal penjaga pantai Amerika Serikat sebab kedua kapal militer Amerika itu dianggap Iran sudah memasuki teritorialnya. Aksi kapal perang Iran menghadang kapal militer Amerika bukan yang pertama kali terjadi di Teluk Persia. Tepat di bulan April 2020, kapal perang Angkatan Laut Kops Garda Revolusi Islam Iran juga melakukan aksi yang sama. Kapal penjaga pantai USCGC Waringel saat ini juga ada di tempat kejadian yang sama. Namun saat itu armada kapal perang Iran datang lebih banyak dan mengepung kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, kapal perusak USS Paul Hamilton, dan dua kapal patroli USS Siroko dan USS Fireboot. Bobol kapal induk nuklir Iran telanjangi militer Amerika Serikat. Ternyata pertahanan militer Amerika Serikat tidak sekuat yang digembar-gemborkan. Terbukti, baru saja pasukan Kops Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guards, Kops IRGC, berhasil membobolnya. IRGC membobol petahanan Amerika dengan berhasil merekam kondisi kekuatan militer negeri Paman Sam yang ada di salah satu kapal induk milik Angkatan Laut Amerika atau US Navy yang berada di Laut Arab atau Teluk Persia. Kapal induk Amerika yang dibobol IRGC adalah USS Dwight D. L. C. Howard CVN-69, sebuah kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz, yang selama ini dipakai Amerika dalam operasi militer Amerika Serikat di Irak dan juga Afganistan. Dilansir Viva Militer dari Press TV, militer Iran berhasil membobol pertahanan kapal induk nuklir itu dengan menggunakan pesawat tanpa awak alias UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Tak cuma bisa dengan mudah terbang di atas kapal induk itu, UAV militer Iran dengan reluas merekam semua sistem persenjataan Amerika, bahkan rekaman itu sengaja disebarkan untuk menelancangnya Amerika di mata dunia. Dalam rekaman UAV tampak jelas bagaimana aktivitas kapal induk itu, termasuk persenjataan yang ada di atas geladak kapal, seperti pesawat-pesawat tempur, pesawat intai, hingga helikopter serbu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kapal induk Amerika yang dibobol IRGC adalah USS Dwight D. L. C. Howard CVN-69, sebuah kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz, yang selama ini dipakai Amerika dalam operasi militer Amerika Serikat di Irak dan juga Afganistan. Dilansir Viva Militer dari Press TV, militer Iran berhasil membobol pertahanan kapal induk nuklir itu dengan menggunakan pesawat tanpa awak alias UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Tak cuma bisa dengan mudah terbang di atas kapal induk itu, UAV militer Iran dengan reluas merekam semua sistem persenjataan Amerika, bahkan rekaman itu sengaja disebarkan untuk menelancangnya Amerika di mata dunia. Iran janjikan pembalasan terhadap serangan kapal militernya Amerika Serikat dan Israel diduga jadi pelaku siap-siap saja. Iran menegaskan bakal melakukan pembalasan terhadap serangan kapal militernya di Laut Merah, meski hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Meski begitu pihak Iran memiliki dugaan bahwa Amerika Serikat dan Israel menjadi pelaku serangan tersebut. Kapal kargo militer Iran M.V. Safis yang berada di Laut Merah mengalami serangan ranjau pada selasa 6 April lalu. Jurubicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abol Fazi Sekarashi mengungkapkan kepada Sputnik News pihaknya masih menginvestigasi serangan ranjau tersebut. Sekarashi pun menegaskan saat pelakunya ditemukan maka pembalasan akan dilakukan oleh Iran. Kami perlu menentukan sumber dari insiden tersebut jika kami menemukannya kami jelas akan merespon kami tak akan diam saja ujarnya. Pada kasus lain kapal menjadi target dan kini hal lain bisa terjadi di kapal tersebut, kami tidak akan membuat keputusan atas apa yang akan diambil hingga investigasi yang dilakukan memberikan hasil yang akurat tambah Sekarashi. Ia mengungkapkan indikasi awal investigasi menunjuk kepada kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat Israel dan salah satu rekan mereka di wilayah itu. Sepanjang Teluk Persia dan Timur Tengah yang lebih luas seperti Arab, Saudi dan Uni Emirat Arab juga dicurigai sebagai pelaku. Kebijakan mereka dalam mengkritik Iran dan menuduh Teheran mengobarkan kerusuhan membuat hubungan mereka memburuk. Namun Israel berpeluang besar dicurigai sebagai pelaku dikutip dari The New York Times, seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya, mengungkapkan Israel berada di belakang serangan terhadap M.V. Safis. Menurutnya serangan tersebut datang sebagai balasan dari serangan dua kapal milik Israel di Laut Merah pada Februari dan juga pada bulan Marut lalu. Jurubicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abol Fazi Sekarashi mengungkapkan kepada Sputnik News pihaknya masih menginvestigasi serangan rancau tersebut. Sekarashi pun mendegaskan saat pelakunya ditemukan, maka pembalasan akan dilakukan oleh Iran. Kami perlu menentukan sumber dari insiden tersebut, jika kami menemukannya kami jelas akan merespon, kami tak akan diam saja ujarnya. Pada kasus lain kapal menjadi target dan kini hal lain bisa terjadi di kapal tersebut, kami tidak akan membuat keputusan atas apa yang akan diambil hingga investigasi yang dilakukan memberikan hasil yang akurat tambah Sekarashi. Ia mengungkapkan indikasi awal investigasi menunjuk kepada kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat Israel dan salah satu rekan mereka di wilayah itu. Terima kasih telah menonton!